Oke, pada saat mendapatkan mobil ini, kejang LGX, amper minyaknya itu rusak ya, sehingga, atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga saya melakukan penggantian, waktu itu menggunakan pelampung dan sensor yang baru, harganya sekitar 200 sekian gitu lah. Dan, ongkos pasangnya itu luar biasa, waktu itu dibanderol harga 150 ribu, dan ternyata, lampu indikator minyaknya ini, menyala. Nah, kemudian saya tanyakan ke mekaniknya, atau ke teknisinya, katanya, nanti akan mati dengan sendirinya. Nah, setelah saya tunggu beberapa bulan, ternyata nggak mati-mati, jadi walaupun diganti minyak, eh, diganti minyak, minyaknya full, dia tetap menyala. Sampai ini habis pun tetap menyala, jadi, tidak ada bedanya, harusnya kan indikator ini menyala ketika bensin akan habis ya, ketika minyaknya akan habis, indikator ini menyala. Namun, kenyataannya dengan menggunakan, eh, apa namanya, pelampung dan sensor minyak yang KW, harga 300-an itu, eh, dia menyala. Jadi, nggak, nggak sempurna gitu. Nah, kemudian saya tanya kepada, saya bertemu dengan bengkel yang ada di Pekanbaru. Kata-kata mekaniknya, seharusnya, waktu itu, yang diganti pelampungnya saja. Jadi, untuk sensor minyaknya jangan diganti. Jadi, sensor minyak yang ori, itu tetap dipakai, pelampungnya saja, yang lama itu diganti dengan pelampung yang baru. Jadi, sensor minyaknya tetap pakai yang ori, itu nanti lampu indikator minyaknya itu akan berfungsi dengan baik. Jadi, pengalaman bagi kawan-kawan yang barangkali mempunyai kasus yang sama, mempunyai permasalahan yang sama di ampermeter, nanti ketika mengganti pelampung dan sensor minyak, yang diganti pelampungnya saja. Jadi, yang sensor minyaknya tetap pakai yang ori, pakai yang lama. Dan hari ini saya akan mengganti sensor minyak atau pelampung minyak ini dengan yang ori, saya beli di Bukalapak. Nanti mungkin akan saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Nah, ini dia barangnya, jadi pelampung minyak dan atau sensor minyak di Kijang LGX. Ini informasi yang saya dapatkan dari tokonya, ini adalah ori, punyanya Toyota. Jadi, nanti akan saya pasang ke bengkel, nanti kita lihat hasilnya apakah lampu minyak atau lampu indikator minyak nanti akan mati atau berfungsi dengan baik atau tidak ya dengan menggunakan pelampung yang ori dari Toyota. Oke, ini setelah saya bongkar, isinya ini pelampungnya, ini pelampungnya, ini sensor minyaknya ya, untuk lampu, lampunya, lampu indikator, nanti menyala atau tidak, ini pelampungnya. Dan ini menurut tokonya, ini adalah yang ori, memang sih ada tulisan Toyota. Nah, ciri-ciri orinya saya kurang tahu juga ya, seperti apa. Itulah, nanti ini kita buktikan apakah dengan memasang ini dapat ampere minyak dan juga lampu sensornya dapat berfungsi dengan baik. Jadi, cara masangnya, ini tanky-nya diturunkan separoh, kemudian dipasang, jadi nggak semuanya diturunkan ya. Lebih simple. Ini sedang proses pemasangan. Nah, ini pelampung lamanya yang KW, harga 300 sem. Ini sudah dilepas dan dipasang yang baru. Tadi sekilas saya lihat sudah tidak menyala lampu indikator minyak ya. Nah, jadi kalau yang mau ganti, yang punya ori, mau ganti pelampung, cukup pelampungnya yang hitam aja diganti. Ini, kemudian yang sensor yang aslinya tetap digunakan. Karena ini sulit nyarinya dan harganya lumayan mahal, lebih dari 1 juta. Jadi, mending pelampungnya ini aja diganti. Yang baru, KW pun nggak apa-apa. Baik, di bengkel langgaran saya yang pemasangan pelampung minyak ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Paling berapa, 10 atau 15 menit tadi sudah selesai. Jadi, tanky diturunkan separoh, kemudian pelampung yang lama dilepas, kemudian pelampung yang baru dipasang, dan selesai. Dan, apa namanya, ongkosnya juga tidak mahal ya. Kalau yang dulu, pemasangannya, ongkos pasangnya 150 ribu. Yang ini, 85 ribu sudah dipasang dengan baik ya. Jadi, nanti akan... Jadi, bagi kalian yang ingin servis ya di daerah Kabupaten Kampar, bisa ke tempatnya bengkel SAM. Ya, di dekat Minakampar. Ada toko Minakampar, di dekatnya ada bengkel SAM. Pelayanan cukup bagus. Dan yang terpenting, murah ya. Tidak bikin kantong bolong gitu ya. Terima kasih. Baik, pemasangan sudah selesai dan mobil sudah saya bawa. Di sini, lampu indikator minyaknya sudah padam ya. Jadi, sudah berfungsi dengan baik. Dan, jarum indikator minyak juga sudah berfungsi dengan baik. Memang sempurnanya atau idealnya, lampu itu akan menyala ketika minyaknya menipis ya. Jadi, mungkin pada saat menipis dan indikator menyala, akan saya videokan juga perkembangannya dalam mungkin 1-2 hari ini. Karena, ini masih separoh. Perjalanan saya tidak panjang-panjang ya. Oke, dan alhamdulillah sudah berhasil. Jadi, dengan menggunakan komponen pelampung dan sensor minyak yang ori, ini dapat berfungsi dengan baik di mobil ini. Mudah-mudahan juga awet ya, karena biasanya yang ori itu awet biasanya. Oke, demikian ulasan dari saya tentang pelampung. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Terima kasih.